Halo, televers! Kalian yang hidup di Indonesia pasti udah pada stres dengan melihat kondisi jalan yang begitu macet diakibatkan banyaknya kendaraan bermotor di jalan, khususnya mobil. Gak sedikit pula masyarakat beropini bahwa jumlah mobil di Indonesia udah terlalu banyak. Sebenernya sah-sah aja sih beropini kayak gitu, tapi tau gak? Bahwa ternyata jumlah mobil yang kita lihat berseliwuran sana-sini di Indonesia gak ada apa-apanya. Dibandingin negara tetangga kita, yaitu Australia. Kalian pasti gak bakal mengira jika negeri kangguru tersebut bercokol di posisi kedelapan negara pemilik mobil terbanyak dunia. Rupanya kondisi geografis Australia menjadi salah satu faktor mengapa negara ini memiliki banyak sekali jumlah mobil. Secara umum, jarak antar satu kota dengan kota lainnya yang terdapat di Australia terpisah dengan jarak yang sangat jauh-jauh. Lihat aja tuh contohnya. Jadi, hal tersebut secara gak langsung mengharuskan seseorang untuk memiliki sebuah mobil agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari lebih efektif. Tercatat ada sekitar 15 juta mobil yang terdaftar di Australia saat ini. Jika dipresentasikan dengan total penduduk Australia yang berjumlah sekitar 23 juta jiwa, itu berarti ada 556 unit mobil per seribu orang. Selain kondisi geografis, hobi atau kegemaran pun cukup turut andil sebagai faktor mengapa sebuah negara begitu padat akan kendaraan. Seperti negara yang telah menjadi salah satu kiblat industri otomotif dunia saat ini, yaitu Italia yang juga masuk ke dalam daftar negara dengan jumlah mobil terbanyak. Mulai dari Maserati, Ferrari hingga Lamborghini berasal dari negara yang terkenal dengan menara Pisa dan Kolosium tersebut. Nah, tahukah kamu? Perbandingan jumlah mobil dengan manusia di negara tersebut berada di angka 602 unit mobil per seribu orang. Bahkan salah satu provinsi di Italia yang bernama Aosta Valley, populasi mobil lebih banyak dibandingkan populasi manusia itu sendiri. Coba tebak dulu deh berapa. Ah, yap ada 1.053 unit mobil per seribu jiwa. Mirip dengan Puerto Rico yang sudah dikenal dunia sebagai negara yang warganya sangat mencintai dunia otomotif. Gak heran dong jika Puerto Rico masuk ke dalam salah satu negara dengan jumlah mobil terpadat. Tercatat, ada 621 unit mobil per seribu jiwa di negara yang terletak di wilayah Karibia Timur itu. Meski gak luas-luas amat yang cuma 9.104 km persegi, namun kalau dibandingkan dengan kota besar yang ada di Indonesia mah, gak ada apa-apanya sih. Nah, senada dengan Puerto Rico, jika kalian melancong ke Selandia Baru yang notaben warganya juga mayoritas pencinta kendaraan roda empat, So, kemungkinan besar kamu akan menggunakan mobil untuk mengitari negara yang terletak di benua Oceania tersebut. Gimana tidak penduduk di Selandia Baru menghabiskan rata-rata hampir 5 jam di belakang kemudi setiap minggunya. Wah, apa gak keram tuh? Terang saja, presentasi perbandingan jumlah mobil dengan manusia di negara ini yaitu 837 unit mobil per seribu jiwa. Nah, ada lagi nih negara paling makmur di dunia selain Australia dan Selandia Baru. Tercatat ada sekitar 316.000 unit lebih mobil yang telah terdaftar di negara yang satu ini. Dengan jumlah penduduk sekitar 366.000, berarti perbandingan mobil dan penduduk di negara ini adalah 866 unit mobil per seribu jiwa. Bagi kamu yang belum tahu, negara ini terletak di benua Eropa dan katanya entah benar atau tidak, di Islandia tidak terdapat yang namanya transportasi umum. Hal itu pula yang menjadi sebab mengapa warga di sana harus memiliki mobil masing-masing. Wow, tajir semua nih warganya. Ngomong-ngomong soal tajir, pasti dong bicara soal penghasilan di mana Monaco cukup terkenal sebagai salah satu negara yang mempunyai penghasilan tertinggi di dunia. Terletak di wilayah pantai Mediterania Perancis, ada sekitar 899 unit mobil per seribu jiwa di negara yang satu ini. Dan sama seperti Italia, Monaco juga dikenal sebagai salah satu kiblat otomotif dunia. Karena berani menggelar balapan kelas dunia F1 di jalan raya negaranya. Wah, apa nggak bahaya tuh? Sejatinya dalam daftar negara dengan mobil terpadat tersebut tidak hanya diisi oleh negara-negara yang memiliki daratan yang luas apalagi terkenal. Buktinya, Malta mampu berada di posisi ketiga dengan luas hanya 316 km persegi, bisa dibilang setengah dari luas kota Jakarta lah. Tapi, untuk soal jumlah mobil, jangan ditanya. Malta termasuk salah satu negara pemilik mobil terbanyak di dunia. Bayangin aja, ada sekitar 318.720 unit mobil yang terdaftar di negara ini. Itu berarti, jika dipersentasekan dengan luas negara Malta saat ini, ada sekitar 1.000 unit mobil dalam setiap 1 kilometernya. Udah kebayang kan gimana padatnya? Eits, tapi tunggu dulu. Jumlah mobil di atas adalah data yang dikutip pada tahun 2009. Kalau sekarang sih, udah naik menjadi 414.669 unit yang terdaftar di Malta sekarang. So, kalau dihitung-hitung ya, ada 921 unit mobil per seribu orangnya. Hmm, negara yang gak luas ternyata padat juga ya. Eits, mau nanya nih soal negara yang gak terkenal. Kalian pernah denger gak negara Andorra? Nah, emang sih dibandingin dengan negara lainnya di Eropa, mungkin nama Andorra yang paling jarang kita denger. Berbatasan langsung dengan Perancis dan Spanyol, serta memiliki luas wilayah sekitar 468 km persegi, negara teraman di dunia ini juga bercokol di posisi kedua sebagai negara dengan mobil terpadat, dengan rasio 1.207 unit per seribu penduduk. Mungkin nilai itu sudah membuat kalian tercengang. Namun faktanya, negara dengan jumlah mobil terpadat di dunia dipegang oleh San Marino. Dengan perbandingan jumlah mobil dan penduduk yaitu 1.263 unit mobil per seribu jiwa. Hal ini berarti secara rata-rata setiap satu orang di negara tersebut memiliki satu unit mobil, dan sebagiannya lagi memiliki lebih dari satu unit. Meski San Marino tergolong salah satu negara terkecil di dunia, tapi negara ini mampu membuat dunia tercengang, dengan menyabat gelar sebagai negara pemilik mobil terbanyak di dunia. Wah wah wah, kira-kira sepadat apa sih keadaan jalan di sana? Ada yang bisa jawab nggak? Terima kasih telah menonton!